pengen main gua pak tapi sekarang dia jagain GH iya bener ya penjaga GH ya oke last pick ya apakah cornet yang bener atau vulva kagura atau lunox kagura atau lunox teman-teman lunox, lunox, lunox supaya membuktikan kita akan melihat midlader yang akan dipik oleh RRQ oke terima kasih banyak teman-teman kita semua salah menebak dan ini dia ke 10 ira yang sudah dipik mengatakan RRQ melawan Genflix I don't know, MPL Arena banyak suaranya dari 2 hero yang kita tebak ternyata Vale salah semua, salah semua ini trivia nya Vale, gurunya Valir kan oh iya apakah dia adalah saudara yang tertukar ya, Vale dan Valir ya oke coach sudah bersalam tangan ya iya sebetul sekali, ini coachnya Genflix kayak anti-match ya kayak anti-match mirip loh mirip, mirip apakah dia kakaknya anti-match bisa jadi oke oke dan inilah dia penampakan penonton di MPL Arena oke penonton gue ya sekali lagi MPL Arena mana suaranya wiii mantuuu gila 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 oke oke inilah dia game yang pertama di base bersama yang bikin mencepat mempercepat untuk menghabisi minion nya biar langsung ke arah atas wiii 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 sabar sabar kido akan ditemani oleh yor yor teman sejatinya ini akhirnya mereka balik lagi berdua yang dimana biasanya yor emm melindungi awad dan maafnya yang melindungi kido yes bener banget kita pilih di arah bawah kali ini dengan Leomord nya terhadapan dengan badan terang dari seorang Jill yes tapi bukan counter yang baik ketika kita melihat badang movement speed dan juga pergerakannya lebih cepat ee si Leomord sebenarnya yes bener banget dan langsung menuju ke arah go buff kali ini kalo gak salah tadi pake eratry ya dari lemon ya failnya ya hmm tapi ya tidak ada escape skill berarti dia agresif banget nanti mainnya atau mungkin dia ingin menjaga jarak dan kita lihat sudah dapatkan satu untuk satu untuk go buff nya dari kedua tim dan Liam masih mencoba untuk diharas oleh seorang Marsya dan bahkan di arah mid lane kali ini mulai rotasi juga lemon membersihkan minion nya dan dari kajah Marsya mencoba untuk menunggu tampaknya dia di arah rumputan tapi kalo misalnya menunggu kelamaan dia bakal kehilangan banyak GSP apalagi Wat udah selesai melakukan rotasi dia butuh banyak banget farmingan yang dimana tadi sempat dikasih di arah mid lane juga oh oh tuturunya sudah level 4 kali ini ya harus hati-hati Detsonata bisa langsung berimpak besar ke arah Marsya tapi kayaknya gak mungkin langsung tiba-tiba Detsonata begitu aja karena udah gak keliatan lagi yang menjadi masalah adalah jika tuturul bisa free farm sangat-sangat free farm apalagi dia dengan kufra artinya pressure yang diberikan oleh kufra pun juga sangat besar dengan skill pasifnya yes bener banget dan turtle sudah mulai muncul harusnya sudah ada rotasi yang dilakukan oleh kedua tim ke arah bawah tetap kevin yang kali ini menjadi pembuka map dari tim Ararqiu dan bener saja sudah berkumpul 3 hero dari Genflix Aerov dan juga ada rotasi dari seorang kufra mulai datang ke arah mid lane langsung saja menggunakan barier tapi tidak mau masuk ke dalam bus takutnya terlalu ramai karena Valir juga masih berada di sana tapi Terizla nya masih belum keliatan dimanakah seorang Yor kali ini sudah level 4 tampaknya dari Finn dan juga dari Liam bahkan Marsya juga mendapatkan level 4 nya dan juga Yor ini sudah ada ultimate dari parteng dari kedua tim masih sabar ya bener-bener gak mau terburu-buru untuk mendapatkan turtle nya dan tampaknya Finn juga mengetahui bahwa di bus tengah sudah ada seseorang di sana tapi Finn belum mau ngecek takutnya tiba-tiba lagi pas mau ngecek ada penalty zone bener-bener sudah dikeluarkan power of nature nya hanya sedikit menyicil dari seorang Yor masih sabar Yor masuk lagi dan juga Finn langsung membantu ke arah buff ini tapi bisa kita lihat di atas pertarungan Marsman sangat-sangat free banget sih untuk mendapatkan gold buff oh rifle digunakan ke arah atas tampaknya dari seorang kido gemas dan tuturum mencoba untuk maju dan maka oh mundurnya dan kita lihat damage nya tapi per sebelah didapat oleh seorang Marsya dan bahkan Liam agak sedikit langsung memback up what nya masih bisa hidup dan kali ini Liam dalam masalah dia terkena slow banyak sekali kido gemas tidak bisa melakukan apapun kali ini dan juga tadi cutting yang sangat baik dari Marsya tiba-tiba dia ke arah jungle yang terlalu dalam ke arah Tartua hmm bener banget dan masih dijagain oleh Yor yang tetap setia iya menunggu turtle di rumput sana ini pakai emas sih pakai emas tapi kan tetap aja gitu nganggur ketiduran apa gimana ya nganggur halo 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 tapi kita lihat Badang langsung ultikan enggak ternyata di stand doang Billy masih bisa kabur tapi gimana di arah mid lane ternyata dapet di satu windblow di udah kenangan bahkan sini lemon mencoba untung Marsya tidak bisa dan di pause terlebih dahulu windblownya udah connect tapi windblownya tidak mengenai siapa-siapa dari lemon tapi kali ini langsung saja di unpause langsung di play lagi dan menghilangkan seorang Liam dan juga Marsya tadi di teamfight arah mid lane betul sekali sementara tidak lagi ada in case dari kedua masih ya santai menunggu dari seorang Yor menunggu siapa tapi apakah menunggu jodoh atau menunggu teman yang sudah tidak di oh itu tuh Finn yang mulai dateng tuh oke bertemu cuma sekedar penyapa aja di ketok lagi belum ditarik tampaknya tapi di atas lihat ada Arifah lagi menuju arah atas Valir datang kali ini lemon yang diicar lemon terkenal puskap enggak ternyata Watnya sakit sekali langsung di stand oh my god tidak bisa bahkan kita di sini di arah atas juga terkena dua orang dua hero dari RRQ harus hilang Liam juga harus hilang tiga hero dari tim RRQ dan akhirnya Yor bergerak ke atas setelah berdiam diri di rumput selama hampir sepuluh jam eh enggak sepuluh jam tapi Arifah dari Gido gemas bener-bener efektif sekali berkali-kali membuat lemon ataupun tuturu harus kehilangan nyawanya bahkan sekarang taruh di atas RRQ down dan juga tampaknya supporter dari RRQ mulai terdiam hehehe masih mencoba untuk fokus lagi oke oke ternyata tidak diem Bung Volfah masih semangat kirain ngikutin Yor dan balik lagi Yor di rumput yang sama dan dia masih nongkrong bersama tartelnya ini di rumput itu spesial pasti udah ada Shadow Max yang digunakan tapi belum belum kemana-mana ini Ado oke sudah dikeluarkan lebih lihat ditarik tak pakai pilihnya harus tumbang dan finnya juga mulai dibakar blessing duit dan kita lihat sini masih dibakar terkena Marsha dan bakal seorang Gido gemas ucap untuk membakar seorang fin dan masih bisa bertahan dari grognya dan tartel terbuka oleh dari Gido gemas dan bahkan dia mencoba untuk membayang-bayangi dan ini harusnya lepas sih yes windblow dan windrate juga tidak mengenai Marsha dan lihat apakah ini bisa diambil tartelnya tidak terkata lemon langsung mundur covernya juga terlalu jauh sementara game flick memimpin jauh sekali dari segi network di early game seperti ini yes bener banget dan lihat time revenge nya gak kena terkena stun dari api-api Gido gemas dan bahkan diamnya juga terbakar tapi kita lihat grognya harus tapi kita lihat ada combo nya triple kill dari raja boxman tuturuh dan bahkan ada jail mencoba temu mukelian tapi tidak bisa dan double kill dari serga Gido gemas liaam mencoba temu jarsara jail tuturuh masih belum sampai damage nya dan bahkan hanya kehilangan dua saja dari team dan semua skill digunakan di mid tiba-tiba puff fall ini juga tidak bisa mendapatkan kill karena semuanya untuk kerajaan muslim tapi windblow windblad dan semuanya tidak mengenai siapa-siapa di mid sana ini akan menjadi efektif sekali tapi tarut gak ada tarut juga gak bisa diambil so kali ini replay nya kita lihat padahal tadi penalti zone nya udah mantep banget tapi lihat kombo-kombo nya dari falling untuk muslim kita puturuh langsung diambil kill nya iya sebenar banget kombo dari angin topan yang cukup mencengkram lemon mencoba-coba kabur dia menggunakan windblownya dan bahkan dibalikin lagi Liam yang mendapatkan satu poin killnya tapi ya disana kurang jauh lompatannya oh my god masih bisa di gocek oleh seorang lemon penalti zone nya gagal mengenai lemon tapi kali ini Billy berhasil mendapatkan free farm lima dan lapan kali ini untuk kasih tau kasih tau gak tapi kasih tau ya tapi net kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin dari segi network memang udah mau kesusul tapi masih cukup jauh dan juga harus diperhatikan blazing duetnya dari tadi efek duet tuturuh terkenal cukup banyak demi dan dia oh my god dia flingkar dan bahkan masih bisa hidup tuturuh oh my god tapi dia harus tumbang dari seorang dexter dan bahkan ada yor juga dan juga kido gemas mencoba untuk membakar batu menjadi batu bakar dan harus hilang marcia flingkar ke depan ditarik begitu saja Liam yang mencoba untuk bertahan menjadi bola-bola lucu tapi kita tetap hidup dan double kill didapatkan oleh kido gemas akhirnya dibalikin lagi sementara di atas Billy melawan chill hanya mencoba di ultimate ke blok tidak 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 langsung diambil satu dengan flickernya lemon cukup sekarang tapi gak akan diambil oleh jail sudah cukup langsung coba mengambil tarot wow nol satu persatu tarot tarot arki mulai hilang midnya masih ada tarot tapi kanan kirinya sudah gak ada bolong ini 12-6 kedudukan sementara kido gemas mendapatkan turet di arah mid lane kali ini lord juga sudah mulai muncul ini akan menjadi early game yang cukup berat untuk arki betul di arah tengah kita bagai marsya mulai menghilang tapi lihat dan sonatanya tidak menjangkau dari para pemain game harinya masih cukup aman tapi balik lagi ini kemampuan dari game flick udah bisa melakukan lord terlebih lagi untuk corang wak udah bisa solo lord harusnya bener-bener bener-bener ini kior juga sudah mulai jalan-jalan ya ya sebetul sekali dia sudah mulai bosun di rumput yang sama karena turtle nya udah gak ada udah ganti lord ya iya 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 udah kalo dijagain pun udah susah karena mana turtle aku sudah berganti lord emang dia nyari turtle iya kan dia sama turtle terus dari tadi kagak pak kagak ya enggak kirain lovin turtle kayaknya dia mengembut jodoh sih iya tuh sekarang marsya gantiannya ini ada apa dengan kit fixer roll ya ada apa ya di rumput gitu ya suka bersembunyi sekarang dan oke lord nya sudah mulai kecil nyaras oleh wad bahkan kita sini ada finn si pembuka map dari rrq masih ada york juga yang berpindah terpotongkrongannya di reset dan di reset dengan menggunakan tembok dari finn yes tapi mencoba dikejar kali ini finnnya kak oleh york tapi tidak bisa movement speednya cukup besar dari seorang finn dan revenge tidak mengenai tapi marsya nya mencoba untuk menarik seorang tuturuh tapi tidak bisa yes betul sekali dan juga desonata yang dilontarkan oleh tuturuh sakit banget bun itu firewall ya gila nih pakai pangeran zuko nih emang dan lihat finnnya masih dipacel tapi masih cukup berani dan recall dengan santainya dia ongda recall ternyata dia balik lagi karena mendengar suara lord lihat finnnya maju lagi ke depan hanya menggunakan regeneration dan bahkan kita sini liamnya juga mulai maju satu bar lagi oh satu bar finnnya mulai maju ada pilih juga dengan gunakan barbile terkena stun dan bahkan kita lihat combo nya disana dan ditutur juga dbc terlalu besar blessing duet tapi levelnya harus mati dan tuturnya juga harus tumbang oh my god wipe out dilakukan oleh tim gandflix arrow wolf dan terbuka bebas di arah mitnya kali ini dengan knock up yang dilakukan oleh lord billy tidak bisa melakukan apapun dan langsung dihajar balik sama gandflix begitu pula dengan blessing duet yang dihasilkan wah mau langsung di endgame dan bahkan ada rival juga dan inilah dia game yang pertama gandflix arrow wolf mengamankan poin pertamanya dengan tenang dan juga wajah santai mereka memenangkan pertandingan ini ini sungguh sangat amat disayangkan wow wow jika ini adalah minggu-minggu sebelumnya terima kasih